Halo Sobat Koko Ganteng Motor Di video kali ini Saya akan bahas permasalahan Di motor Yamaha Soul GT 125 Nah jadi motornya ini Datang dengan keluhan Gasnya itu yang sendat sendat Gasnya berdebet Dan kadang Gasnya itu ngempos dan bikin Motornya itu tidak bertenaga Nah langsung aja Kita dengar dulu Dari suaranya Nah teman-teman pun bisa mendengar sendiri Motornya itu digas Tersendat sendat dan berdebet Nah disini Kita akan buka dulu Bagian Bagasi joknya ini Nah kita akan buka dulu Setelah terbuka Seperti ini teman-teman bisa Buka salah satu mode yang ada disini Menggunakan kunci IT10 Nah disini Kita alungkan Periksa Di bagian Injektornya Nah sebelum itu Teman-teman harus buka dulu Disini ada Klem penahan Injektornya bisa Kita menggunakan Obeng min Kalau ada obeng min Nekil Itu lebih mudah Ini harus dilepas dulu Klemnya ini guys Nah Setelah klemnya Sermika Selanjutnya Teman bisa Keluarkan injektornya Ini agak sedikit lengket Jadi teman-teman harus hati-hati Membukanya Supaya nanti Nggak terjadi patah Atau rusak Di bagian ini Nah disini Sudah terbuka Nah disini Kalau secara Hati-hati Kita perhatikan Di bagian Injektornya itu Ada Serbuk-serbuk hitam Yang menempel Nah itu Menandakan Injektornya itu Kotor guys Nah jadi Harus Kita Bersihkan Bersihkannya itu Teman-teman bisa Menggunakan Carbocleaner Jadi Di bagian Serbuk-serbuk hitamnya itu Teman-teman bisa Bersihkan Semprotkan Menggunakan Carbocleaner ini Nah selain itu Juga bisa Bisa untuk Teman-teman Menyemprot Bagian Soket-soket Ataupun Bagian Tosol Bersihkan Langsung kita Pasang aja Lupa Buckingnya ini Teman-teman Pasang Nah kalau Udah pas Seperti ini Tinggal Teman-teman Pasang Satu Baut Ini Pastikan Terkunci Dengan Kencang Nah Disini Langsung Saja Kita Coba Hidupkan Terkunci Nah disini Gasnya pun Sudah Plong Dan Tidak ada Sendat-sendat Ataupun Berbet-berbetnya Lagi Tinggal Kita Atur Relan Anginnya Jadi Kebanyakan Di motor Yang menghasil Di 125 Itu Yang menyebabkan Berbet Itu ada Di injektor Yang kotor Jadi Cukup Teman-teman Bersihkan Menggunakan Carbocleaner Sekian Video dari saya Semoga Bermanfaat Jangan lupa Untuk Subscribe Dan share Ke teman-teman Kalian Terima kasih Sampai jumpa Di video Yang selanjutnya